Sebanyak 92 imigran ilegal berhasil diselamatkan dari lepas pantai Libya saat tengah berupaya menyeberangi Laut Mediterania ke Eropa pada minggu waktu setempat. Kelompok kemanusiaan mengatakan bahwa para imigran ilegal tersebut termasuk 9 wanita dan sekitar 40 orang anak-anak yang tidak memiliki wali. Mereka ditemukan tanpa mengenakan pelampung di tengah kapal yang penuh sesat. Beberapa dari mereka menderita luka bakar dan satu orang dipindahkan ke kapal Ocean Viking dengan tandu karena cedera ortopedi. Kapal penyelamat amal tersebut di Ocean Viking membawa para imigran ke pelabuhan Salerno. Terima kasih telah menonton!